Sebetulnya untuk nikel juga nomor satu di dunia. Terutama Pak Luhut yang sering bicara ini. Kita mau bikin baterai. Tesla itu perusahaan besar. Kita kan cuma nening pajak saja. Di mana strategisnya, di mana vitalnya. Eksploitasi boleh, tapi tidak boleh eksploitatif. Boleh jadi sekarang yang kita dapat minus. Itu adalah degradation yang very, very... Ah, sangat rusak. Nikel itu tak hanya akan menempel di baterai kendaraan listrik kalian, tapi juga bisa mengendap dalam tubuh dan otakmu. Ya, otakmu. Nah, main sini tidak sustainable. Jadi kalau sudah dimain ya habis. And then, sisanya apa? Nah, walaupun benar di laut Sulawesi misalnya ada Marina Stride, palung yang dalam. Apa palung dalam itu untuk kita isi dengan limbah? Yang benar saja. Recovery daripada ekosistem laut itu takes a long time. Dan Elon Musk apa risikonya kalau ngambil baterai dari Indonesia? Mobilnya di boycott. oleh konsumen di Eropa, di Amerika, begitu. Jadi, jangan mimpi. Dan, adalah sangat tidak fair untuk negara, untuk bumi kita, untuk masyarakat di sekitar situ. Karena mereka yang the first hand, the direct impact-nya itu akan mereka dapatkan. Ikan yang mungkin akan susah mereka dapat. Lingkungan yang tercemar. Di mana air itu akan mereka pakai. Tidakpun mereka minum, mereka akan berenang dan hidup hari-hari di lingkungan air yang tercemar limbah. Dan kita tahu tragedi Minamata, kita semua baca. Dan itu harusnya menjadi potret untuk kita, jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Ini adalah komposisi penggunaan logam nikel 2017. Hampir 70 persen penggunaannya untuk baja tahan kara. Tapi, pada 2030, nikel diprediksi menjadi bahan baku baterai mobil dan motor listrik. Atas dasar inilah, Jokowi dan Luhut punya kepentingan menemui Elon Musk sebagai pemilik Tesla, perusahaan mobil listrik ternama di dunia. Kamu suka perusahaan mobil? Tidakpun? Kemudian itu kerusakan lingkungan yang luar biasa itu. Yang membuat Elon Musk tidak mau, tidak mau. Ini akan nanti diperlihatkan ke Elon Musk ini. Video Anda ini. Wah gila. Tesla itu perusahaan besar. Dia tidak mungkin mau investasi kalau negara tempat investasinya itu tidak mematuhi ESG. Tidak mematuhi kaedah-kaedah yang disepakati dalam SDG semua. Kan itu sudah, it's a United Nation. Perusahaan itu atau Elon Musk itu ingin menciptakan mobil listrik yang emisinya nol. Tapi prosesnya juga harus taat pada perlindungan lingkungan untuk memerangi climate change gitu. Komitmen walaupun tidak mengikat belum ada penalti, hukuman apa, tapi budaya bisnis yang ingin dibangun di dunia internasional sehingga semua orang itu tidak sembarangan, seenaknya sendiri merusak lingkungan. Data USGS mencatat sebanyak 23 persen kandungan nikel dunia berasal dari Indonesia. Pada 2019, Indonesia berada di nomor 2 di bawah Cina sebagai penghasil logam nikel dengan produksi logam mencapai 487 ribu per tahun. Di produksi tambang, Indonesia berada di peringkat 1 dengan total 730 ribu ton. Andaikan biji nikel tidak diekspor ke Cina, maka Indonesia akan jadi produsen logam nikel terbesar di dunia. Rantai pasok produksi logam Cina sangat bergantung pada Indonesia. Nah ini coba bayangkan, barang strategis, langka, tidak banyak negeri punya dikarunia oleh Tuhan, dan luar biasanya lagi ini kan open pit, tinggal keruk. Tinggal keruk ini. Di satu sisi itu adalah pendapatan untuk negara. Nah, tetapi dari proses mines di seluruh Indonesia, itu banyak sekali protokol-protokol lingkungan yang terabaikan. Seperti saya katakan, kalau seluruh smelter yang sudah direncanakan ini beroperasi, dalam 20 tahun nikel kita habis. Nilai kelangkaannya itu gagal untuk mengangkat Indonesia menjadi negara industri yang mumpuni. Program hilirisasi nikel pun dilakukan Jokowi. Lewat Permen ESDM nomor 11 tahun 2019, aturan larangan ekspor biji nikel diberlakukan. Agar bisa diekspor, biji harus diolah dulu menjadi logam di smelter khusus milik perusahaan besar. Di sisi lain, secara tidak langsung kebijakan hilirisasi Jokowi dalam nikel membuat kita menjadi rentan. Falsafahnya tujuan tidak boleh ekspor itu, agar bahan bakunya diolah sejauh-jauhnya kehilir untuk menopang industri di Indonesia. Bukan menopang industri di Cina. Taukah kamu, sampai 2022 ada 23 smelter nikel di Indonesia yang sudah beroperasi? Dari 23 smelter itu, 21 diantaranya dimiliki oleh Cina. Ini membuat Cina punya kendali penuh atas ekspor nikel di Indonesia. Tidak hanya smelter sekarang yang mereka kuasai, tapi juga sekarang mereka sudah menguasai tambang-tambangnya. Dan harus diingat, tambang itu tidak boleh mayoritas asing. Tapi ya mereka pakai nama si Badu, si Amin, si Tuti, si Faisal gitu. Namanya bukan Cina. Tapi mereka sudah integrasi, memiliki tambang, dan memiliki smelternya. Sejak Mei 2019, pabrik nikel harita dapat perlakuan spesial, dijadikan objek vital nasional oleh Kementerian ESDM. Ini berdampak pada pengamanan TNI Polri yang makin ketat. Banyak pos pengamanan yang dijaga tentara atau polisi bersenapan lengkap. Hilir mudik pergantian pasukan terjadi rutin saban bulan, mereka diantar jemput keluar masuk obi dengan fasilitas kapal perusahaan. Dicaplah industri vital, nama resminya proyek strategis nasional. Padahal proyek strategis nasional itu kerjanya cuma ngolah, jadi dari pasir gitu ya, jadi bongkahan batu, namanya NPI. Lantas NPI ini ya, kadar nikelnya 15%, paling tinggi 20%, 99,9% dijual ke Cina. Oleh Cina diolah lagi, jadi stainless steel, jadi macam-macam, jadi panci, jadi reling-reling gitu, baru dijual ke Indonesia. Strategis di mana itu? Dibandingkan pabrik smelter nikel lain, pabrik harita dapat perlakuan spesial dengan diberi izin membuang limbah tailing ke laut dalam. Penolakan keras dari warga dan aktivis lingkungan membuat wacana itu kini mengambang. Proses pembuangan tailing ke laut secara legal belum dilakukan perusahaan. Kalau persoalannya di beberapa tempat kan laut itu konservasi, wilayah konservasi laut biasanya ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah kadang-kadang mungkin Kementerian Lingkungan Hidup melihat itu tidak masalah barangkali gitu ya. Tapi selama saya ada waktu itu hampir ya seingat saya tidak ada izin untuk buang ke laut. Tapi kan tetap mereka buang ke laut. Di tengah ketidakpastian izin, pihak harita lalu mengajukan pembuatan tailing di darat. Peruntukan untuk dibangun bendungan limbah tailing. Kejanggalannya adalah kenapa izin ini baru diproses akhir 2021. Padahal operasional perusahaan sudah berjalan sejak 2018. Lalu kemanakah limbah tailing ini bermuara selama 4 tahun terakhir? Saya sih melihat karena mungkin ada kekhawatiran ke depan itu ketahuan, jadi dikeluarkanlah izin untuk di darat gitu kan. Mereka meminta izin untuk di darat. Tapi pembuangan sudah dari dulu dan itu indikasi itu ada. Dan hampir semua tambang yang dekat laut, most likely buangnya ke laut. Perairan OBI dan Maluku Utara adalah lumbung ikan nasional. Itu disebabkan geografis pulau OBI yang sangat strategis. Di sini merupakan jalur tangkap ikan tuna dan cakalang. Ikan yang tuna di California, di Antartik, di mana, itu beberapa yellowfin itu breedingnya 68% di laut Maluku, Banda. 68% yellowfin breed lahir itu di laut Banda kita. Kalau laut Banda kita hancur, 68% supply produksi tuna dunia terganggu. Selain mengecek sampel air, kami juga membawa beragam sampel ikan perairan OBI untuk dicek di laboratorium secara histologi. Hasilnya, sel jaringan ikan-ikan di perairan OBI telah rusak. Most likely buangnya ke laut. Dan itu bahaya untuk apa? Ikan Indonesia juga bisa diboykot, bisa diban, tidak boleh dikonsumsi. Karena mengandung limbah sangat tinggi. Apa yang terjadi di pulau OBI jadi sebuah paradoks. Di masa depan, saat kota-kota di Cina dan Eropa semakin hijau dan asri, yang terjadi di pulau OBI malah sebaliknya. Kita ini sudah salah kaprah. Akhirnya, demi untuk satu khayalan yang tidak kelihatan itu, kita serahkan kedaulatan wilayah kita di daerah-daerah tambang nikel itu kepada perusahaan. Pertambangan itu adalah salah satu cara negara untuk mendapatkan nilai ekonomi value tinggi. Tetapi, kalau caranya seperti itu, itu nanti cost of recovery, cost of destruction, will be more than what the negara itu earning dari situ. Yang kita harus upayakan adalah bagaimana praktek siapapun yang melakukan praktek produksi di Indonesia, tunduk patuh dan taat kepada aturan. Jadi, semua yang mengelola tambang sadar bahwa Anda ini hidup di dunia yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jaga lingkungan tambang, jaga proses penambangan, jaga bumi kita semua. Kalau tidak, disaster is waiting to be happen for kita ini semua. Kemanusiaan dan manusianya. Kemanusiaan dan manusianya.